Si Dedy lagi... Kembali lagi di video si Dedy kok Oke, kalau misalnya kalian tau ya kan Aku pernah membeli dan nge-build mobil taksi ini Bener, Mercedes-Benz E320 tahun 1992 ya kan Dan ini adalah salah satu mobil taksi yang menuju aja paling bagus Oke, tentu aja ini mobil bisa dimodifikasi terserah yang kalian inginkan Tapi, kalian tau gak? Mobilnya ini tuh ada penerusnya Tentu aja penerusnya itu masih banyak orang yang belum tau Jadi di hari ini ya kan aku bakal nge-build salah satu mobil Yang memiliki modifikasi yang bener-bener mantap jiwa juga Yang ada di update 1T8 Yang tentu aja barusan rilis di 17 Agustus lalu, oke? Betulnya kalian juga tau gak? Untuk E320 ini ya kan Mobilnya ini bisa dijadiin mobil nge-drift Lihat, entah Kalau misalnya mobilnya ini tuh terlalu banter atau gimana gitu ya kan Mobilnya ini bisa nge-drift-nge-drift Oh my goodness Menjadi crazy taksi, oke? Tapi seharusnya untuk mobil yang bakal aku review di hari ini Itu lebih crazy daripada mobil ini Kita sudah menunjukkan dealernya ini ya kan Dan tentu aja Ini adalah mobilnya, oke? Peugeot 406 tahun 2001 Ini menjadi mobil taksi yang mantap jiwa Buat kalian yang belum tau ya kan Dan harganya 75 juta doang Dan gak memerlukan Gempas, oke? Tapi kalau misalkan membutuhkan Gempas Silahkan beli di bilirbx.com Dengan kode nikisan for 5% off Mobilnya super duper murah Dan semua orang bisa membeli mobilnya ini Aku gak nyangka ya Ini mobil itu menjadi mobil yang unlimited Aku kira ini menjadi mobil limited Karena modifikasinya memang bener-bener gila bro Mobilnya ini Oh boy This car is so good Oke, jadi kalau misalkan kalian tau sendiri Untuk lampunya Ini berusaha menjadi 3D Oke, tapi memiliki tekstur yang jelek banget Oke, ingat aja Ini mobil 75 juta Jadi gak masalah menurutku Dengan adanya 3D 3D kayak seperti ini ya kan Grillnya ini juga 3D Mobilnya bener-bener mantap jiwa Di bagian sampingnya ini Mobilnya cukup oke lah ya Dan tuh aja di bagian belakangnya Ini mobilnya memiliki 2D Untuk lampunya Tetapi memiliki tulisan Peugeot Dan tuh aja ada 406-nya disini Oke, menjadi mobil yang cukup unik lah Bisa dibilang Dan modifikasinya bener-bener mantap jiwa Aku cukup kaget bahwa ini mobil Bukan menjadi mobil limited Oke, dan kita dengerin dulu Untuk suaranya ini mobil terlebih dahulu Yup, suaranya bener-bener crazy bro Untuk mobilnya ini Memiliki 2.0 liter i4 Untuk stoknya sendiri Ini mobil cukup lambat ya kan Tapi untuk mobil semurah ini Bisa 110 kmh Itu not bad oke Ini mobil kalau misalnya disesikan Cukup goib Apalagi untuk akselerasinya Jadi aku bakalan coba Langsung aja modifikasi mobilnya ini gitu ya kan Tanpa cincong-cincongan Dan mobilnya orang-orang oke Bener-bener super duper Mahal semua oke Mobilku paling murah Oke, tapi paling menarik Langsung aja ya kan Kita menuju ke aksesorisnya Karena aksesorisnya ini mobil Yang paling mantap jiwa Kita memiliki 2 ya kan Disini kita memiliki front bumper One shape part Sama front bumper kedua Oke, kita lihat untuk front bumpernya kedua Kurang lebih seperti ini gitu ya kan Cukup simple untuk mobilnya ini Kalau misalnya kalian pengen modifikasi simple Tapi front bumper yang pertama bro Boom Oh my goodness Mobil taksi Bener-bener gila Kalau misalnya kalian tahu ya Untuk di depannya Ini kurang lebih kayak kode banget Kayak seperti lipsnya gitu ya kan Dan di bagian atasnya Itu ketambahan Kayak seperti hood scoop disini oke Dan 2 hood scoopnya Bener-bener catep Untuk mobilnya ini oke Tentu aja untuk roofnya sendiri Kita memiliki 2 oke Selain ada hood scoopnya Kita juga memiliki Taksi CDID Seperti yang aku tadi bilang gitu ya kan Mobil taksi Atau nggak roof scoop Yang kedua Itu nambahin kayak seperti ini oke Panoramic roofnya oke Tapi untuk sekarang Bakal aku cari taksi Simbol taksi CDID-nya Ini cukup 3D btw oke Modifikasi kayak seperti CDID Yang cukup unik-unik seperti ini Itu juga jarang Untuk sticker sendiri Kita memiliki 2 ya kan Yang pertama ini Tuntas pusho Oke yang kedua Itu adalah Ini oke 406 sedan Aku bakal memakai yang versi ini Untuk ribamper Kita memiliki 6 bro Oke ingat aja Ini mobil cukup mantap jiwa ya kan Jadi pertama Kita memiliki ini ya kan Spoiler Bener-bener menjadi mobil riser banget ya kan Kedua Kita memiliki Antena radio Seperti ini oke Ketiga Itu antena radionya itu Ngangkat seperti ini Kempat Itu adalah Spoiler lagi Tapi ini daktil gitu ya kan Kalau misalnya kayaknya pengen Jadi ini mobil cukup clean bisa Atau nggak Spoiler dengan ini Antenanya juga bisa Serta spoiler yang lebih low profile Seperti ini Tentu aja Aku nggak bakal jadi ini mobil low profile bro Differing ini mobil Surprisingly nggak ada ya kan Aku kira ini mobil ada Karena modifikasinya Bener-bener taksi si dia ini Tentu aja Ini mobil Bisa di engine internals Ingat aja Ini mobil cukup koib Seperti yang aku tadi bilang ya kan Dia bisa kalian sesika Blah-blah gitu ya kan Mobilnya cukup mantap jiwa banget Serta untuk mobilnya ini Aku sarankan ke kalian Menuju Ke single turbo Ya kan Tentu aja Single turbonya ini mobil Nggak bisa terlalu gede-gede amat 25 Oke Tapi buat mobil sekecil ini 25 itu bener-bener gila Dan mobilnya ini sih Nggak bakal Aku modifikasi terlalu Gimana-gimana Amat ya kan Ini mobil pengen Aku jadiin sedikit Racer-Racer juga Tetapi untuk rimsnya Aku jadiin seperti inilah ya Cukup mantap jiwa Untuk rims lucu-lucu Kayak gini Itu cukup mantap jiwa Di mobilnya ini Dan platnya Nggak bisa dijadain yellow What? Ini mobil cukup Menjadi mobil taksi Tapi nggak bisa dijadain yellow Oke Ini sebuah hal Yang bikin eman Dari mobilnya ini sih Oh ya kurang lebih seperti itu Untuk mobil taksku Oke Bener-bener cakep ya Untuk namanya sendiri Ini adalah mobilnya Bener-bener Mamamia Lesatos ini mobil Kaspol Ngeliat untuk horsepowernya Ini mobil Seberapa gilanya Mobil mantap jiwa Mobil taksinya Sini-sini 524 HP Dengan torquenya 521 Ini mobil Bener-bener cakep Bro Oke Mobil segini Bisa 500 HP itu Mantap jiwa banget Oke Oke Mana kalau aku coba Ngebawa satu penumpang Oke disini Aku pengen coba Menjadi taksi Oke Jadi aku bakalan Nge-unlock disini Oh ini ada temenku Oke Satu disini Oke Aku bakalan coba Tantar Aku bakalan unlock There we go Bakalan lock sekarang Mau kemana bang Bintang 5 experience Oke Hanya ada di nikisan OTW kencang Oke Jadi ini adalah Reviewku ya kan Pertama kali Dengan ngebawa si penumpang Aku bakalan OTW kencang Oke Jadi kita langsung aja Wow Langsung nabrak guys Jadi seperti yang kamu tau ya kan Untuk mobilnya ini Akserasinya bener-bener gila Aku mau coba lah ya Untuk nge-launch Yang ada di ini gitu Aku bakalan pay disini Dan aku bakalan coba Gaspol Semoga orangnya Nggak muntah di belakang Oke Very nice Oh my goodness Ini mobil langsung 160 Power speednya ini mobil Cuman 237 kmh Tapi ingat aja 75 juta Jadi ini mobil memang Nggak dibuat untuk Mobil daily driver mu Tapi ini mobil memang Dibuat untuk Atau kayak seperti RP gitu ya kan Atau nggak kayak Seperti mobil apapun gitu Mobil asik-asikan lah ya Tentu aja di bagian depannya Kayak seperti kamu nyapu jalanan Bro liantah seberapa gilanya Untuk ini lipsnya Untuk belokannya sendiri Ini mobil Wow Oke oke Mobil front wheel drive Tetapi kamu masih bisa Oversteer Oke itu cukup unik Karena biasanya mobil Front wheel drive itu ya kan Itu super duper Nggak tau kayak seperti Understeer banget Ini mobil nggak terlalu Understeer Understeer amat sih Tapi ya untuk handlingnya ini Mobil super duper Ya berat sih Untuk mobilnya ini Kamu harus hati-hati Untuk ngebelokin Mobilnya ini oke Tapi kalau misalnya kalian Berada di high speed gitu ya kan Kalian belokin ini mobil Nggak masalah Oke karena ini mobil Bener-bener nge-crip Langsung nancep ke tanah Untuk breaknya ini Mobil super duper pakem Bener-bener cakep bro Untuk mobilnya ini oke Wih dibayar 100 ribu Dibayar 100 ribu bro Dan aku dapet bintang 5 Mama Mia Jadi kita langsung aja Ngespend 100 ribunya Untuk nyawa tempatnya season dulu Oke mantep jiwa Aku nggak bakalan memiliki Kayak seperti keinginan Untuk memiliki Best time untuk mobilnya ini oke I just want to have some fun Untuk mobilnya ini Bener-bener nge-creepy banget ya kan Lihantah ini mobil Bener-bener cakep bro Uwa enak pol Kalau misalnya kalian pengen Buat belok-belokan gitu ya kan Tapi ini mobil bakalan kalah Kalau misalnya berada di lurusan Jadi kalau misalnya kalian pengen Modifikasi dan itu aja Balapan memakai mobilnya ini ya kan Kalian pergunakan Untuk cornering ini Sebaik mungkin Oke karena kalau misalnya Dibuat lurusan kalian Tentu aja bakalan kalah Dengan mobil-mobil lain Tapi kalau misalnya dibuat belokan Ini mobil bener-bener isah sih Kamu tanpa slowdown itu bisa bro Apalagi untuk breaknya ini Mobil super duper pakem Jadi kalau misalnya kalian Nge-breaking late itu Bisa banget ya kan Lebih late daripada orang-orang yang lain Bisa aku bilang handlingnya Super duper mantap jiwa Untuk top sealnya memang kurang Tentu aja ya Untuk fun Dan kawan-kawan ini Mobil super fun menurutku Apakah worth it untuk kalian beli atau tidak Tentu aja worth it Oke ini mobil super duper murah Dengan modifikasinya kayak gini Eman sih Kalau misalnya kalian gak Membeli mobilnya ini oke Dan dengan adanya ini video Semoga kalian lebih tahu Untuk mobilnya ini Oh my goodness Bahkan aku dikalahkan sama ini oke Mobil Vios Oh Orangnya itu yang jadi bintang 5 Aku enggak Time ku Not so bad Oke 1 menit 32 detik Bener-bener crazy mobilnya ini Jadi kalau lebih seperti itu Untuk si Peugeot 406 Menurut kalian gimana Untuk mobil crazy taxi ini Kalau misalkan kalian suka video-video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini And I will see you guys At the next video And Bye-bye